Kita beralih ke informasi lainnya, polisi mengamankan mobil tanpa dokumen dan berplat palsu. Namun mobil tersebut kemudian dibawa kabur oleh pemiliknya satu jam setelah ditilang. Herdi Pranajaya terekam CCTV saat membawa kabur mobil miliknya yang terparkir di halaman Moporesta Bandar Lampung. Sebelumnya, mobil Herdi diamankan polisi dalam razia kendaraan akibat mobil menggunakan plat nomor palsu dan tak bisa menunjukkan dokumen kendaraan. Namun, satu jam setelah ditilang, Herdi membawa kabur mobilnya menggunakan kunci duplikat. Polisi kemudian menangkap Herdi di rumahnya di kawasan kemiling Bandar Lampung. Sempat mencoba menolak di Borgol, Herdi pun kemudian dikiring ke Moporesta Bandar Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Kita mengecek CCTV di Mako, ternyata orang yang menambil tersebut dengan olah TKP adalah yang memiliki kunci duplikat dari kendaraan tersebut, yaitu pemilik kendaraan itu sendiri. Sementara, mobil yang dibawa kabur Herdi ditemukan di wilayah pesawaran. Polisi masih memburu pihak yang menjual mobil kepada Herdi. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan.